Intro Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media, Sekretariat Presiden B. Mahmudin menjelaskan soal memperpanjang cuti aparatur sipil negara atau ASN yang harus tetap sesuai prosedur dari instansi masing-masing. B. Mahmudin mengungkapkan hal tersebut usai Presiden Jokowi Dodo meminta masyarakat yakni ASN, TNI, hingga pegawai swasta untuk memperpanjang masa cutinya. Kembali menegaskan imbauan perpanjangan cuti lebaran berlaku bagi ASN, TNI, Polri, dan pegawai swasta dan tetap harus berkoordinasi dengan atasan atau bagian SDM di instansi masing-masing. Sebelumnya, Jokowi meminta masyarakat untuk memperpanjang cuti dan memundurkan jadwal kembali ke Jakarta. Pasalnya, Jokowi menuturkan puncak arus balik akan terjadi pada 24 hingga 25 April 2023. Oleh karenanya, untuk mencugah penumpukan pada 24 hingga 25 April, masyarakat yang tidak ada keperluan mendesak untuk memundurkan jadwal kembali ke Jakarta, salah satunya dengan memperpanjang cuti. Terima kasih telah menonton!